Ketua ASEAN Penyelenggaraan KTT khusus tersebut salah satunya adalah karena usulan Indonesia Indonesia menilai penting artinya bagi pemimpin ASEAN untuk bertemu secara virtual khusus membahas mengenai penanganan COVID-19 Dan di dalam pertemuan tadi para pemimpin ASEAN meneguhkan prinsip dan spirit kekeluargaan dan kerjasama ASEAN dalam memberantas COVID-19 Hampir semua pemimpin ASEAN dalam pertemuan tadi menyoroti dua hal besar Pertama adalah berupaya bersama di dalam memerangi COVID-19 Dan yang kedua adalah kerjasama untuk mengatasi dampak COVID-19 di bidang sosial ekonomi Nah di awal pertemuan Menteri Luar Negeri Vietnam sebagai ketua ASEAN Coordinating Council atau ACC menyampaikan beberapa laporan kepada para pemimpin ASEAN Di dalam laporannya Menteri Luar Negeri Vietnam antara lain menyebutkan mengenai jumlah kasus di ASEAN per 13 April adalah 19.997 dengan angka kematian 884 Menteri Luar Negeri Vietnam juga menyampaikan kepada para pemimpin ASEAN bahwa ekonomi growth yang diproyeksikan untuk ASEAN yang semula 4,7% Maka harus di adjust menjadi 1% Selain itu Menteri Luar Negeri Vietnam menginformasikan bahwa ada sekitar 235 kegiatan pertemuan yang diterpaksa dipospon kemudian dimodifikasi dan juga bahkan di cancel di ASEAN Nah dalam pertemuan tadi juga ketua ACC menyampaikan mengenai respons yang selama ini sudah dilakukan oleh ASEAN Dalam rangka memerangi COVID-19 Banyak sekali yang kita sudah lakukan termasuk dari tanggal 14 Februari dimana ketua ASEAN sudah mengeluarkan statement yang isinya adalah political commitment yang tinggi Untuk memperkuat kolektif respon ASEAN dalam memerangi COVID-19 Dan juga terbentuknya interagency working group yang dipentuk di bawah ACC Yang tugasnya adalah untuk mengkoordinasikan dan membuat rekomendasi untuk ASEAN Dan beberapa menteri sudah melakukan pertemuan dalam konteks ASEAN tentunya selain Menteri Luar Negeri Ada beberapa kegiatan tidak hanya pertemuan tetapi juga statement yang sudah dikeluarkan antara lain oleh Menteri Kesehatan yang sudah melakukan pertemuan bahkan pada level APT ASEAN Plus 3 Kemudian Menteri Pertahanan juga mengeluarkan statement kemudian juga Menteri Pertanian dan Kehutanan dan juga di bidang keuangan dan dari bank sentral masing-masing negara Sementara pertemuan dengan para mitra ASEAN juga sudah dilakukan antara lain dengan Tiongkok, dengan EU, dengan Amerika Serikat dan juga pada level ASEAN Plus 3 Nah di dalam laporannya ACC memberikan tiga rekomendasi Pertama adalah terkait dengan upaya containment dan kontrol untuk memerangi pandemi Yang kedua adalah mendukung atau melindungi masyarakat atau rakyat ASEAN Dan yang ketiga adalah mengadres impak sosioekonomi dari pandemi ini Nah pada pertemuan tadi teman-teman Bapak Presiden menyampaikan sekali lagi pentingnya kesatuan sinergi dan kolaborasi Empat hal utama yang disampaikan oleh Presiden adalah Pertama kerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran virus Presiden memahami berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN Sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Dan Presiden menekankan tidak ada satu kebijakan yang dapat diberlakukan bagi semua negara Nah untuk mengatasi penyebaran virus lintas batas Presiden mengusulkan agar ASEAN dapat menyusun sebuah prosedur ASEAN Berupa protokol untuk merespon pandemi melalui joint contact tracing and outbreak investigation Nah usulan Indonesia ini dimuat dalam salah satu paragraf di deklarasi hasil KTT Yaitu di dalam formulasi sebuah ASEAN standard operating procedure untuk emergency kesehatan masyarakat Hal kedua yang disampaikan oleh Presiden adalah Menekankan pentingnya untuk mencegah hambatan lalu lintas barang Ini selalu disampaikan oleh Presiden Dan Presiden menekankan tiga hal yang tidak boleh terhambat pada saat ini Yaitu mengenai bahan makanan, peralatan kesehatan, dan obat-obatan Presiden juga menyarankan ada pentingnya pengaturan bersama Untuk tetap menjaga kelancaran lalu lintas perdagangan pada saat kita menghadapi pandemi ini Yang ketiga, isu ketiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya kerjasama Perlindungan warga negara-negara-negara ASEAN Secara khusus, Presiden memberikan penekanan terhadap huruf migran Yang dalam kenyataannya telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara anggota ASEAN Isu mengenai perlindungan warga negara ini juga telah masuk di dalam deklarasi KTT khusus ASEAN Nah, di dalam konteks yang agak berbeda tetapi masih terhubung dengan masalah perlindungan Di dalam deklarasi KTT juga disebutkan mengenai pentingnya operasionalisasi secara efektif Guidelines mengenai bantuan konsuler bagi negara-negara Bantuan konsuler oleh misi-misi ASEAN di negara ketiga Untuk membantu warga negara dari negara-negara ASEAN Hal keempat yang disampaikan oleh Presiden yaitu menekankan pentingnya kerjasama dengan mitra ASEAN Di dalam kaitan inilah KTT khusus ASEAN Plus 3 menjadi sangat penting Artinya dan Presiden memberikan dukungan bagi sebuah upaya untuk membuat ASEAN COVID-19 Response Fund Saya ulangi ASEAN COVID-19 Response Fund dengan relokasi ASEAN Development Fund dan juga ASEAN Cooperation Fund Relokasi budget ini diperlukan sebagai langkah darurat untuk menyediakan peralatan medis yang diperlukan Untuk memberantas COVID-19 bagi negara-negara ASEAN yang memerlukan Teman-teman media yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwa KTT ini menghasilkan sebuah deklarasi Dan kalau kita lihat secara garis besar deklarasi tersebut memuat adanya tujuh hal utama atau keputusan Yang pertama adalah pentingnya memperkuat kerjasama melawan COVID-19 Antara lain saling tukar informasi, best practices, pengembangan research, pengembangan epidemiologi, kemudian clinical treatment, dan lain-lain Nah di bagian pertama inilah Indonesia mengusulkan mengenai masalah protokol yang tadi saya sebutkan Nah hal yang kedua yang dimuat di dalam deklarasi adalah mengenai pentingnya memberikan perlindungan bagi warga negara-negara ASEAN Sekali lagi isu mengenai perlindungan warga negara penting bagi ASEAN di dalam masa pandemi ini Yang ketiga adalah memperkuat komunikasi publik dan pentingnya upaya untuk memerangi stigmatisasi dan juga diskriminasi Yang keempat adalah komitmen untuk mengambil kolektif action dan kebijakan yang terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosial Di sini para pemimpin ASEAN meminta agar para menteri ekonomi ASEAN dapat mengimplementasikan hasil pertemuan menteri ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret Dan para leaders juga meminta agar para menteri ekonomi ASEAN juga menindaklanjuti dalam rangka mempersiapkan next pada saat pandemi sudah berakhir Yaitu pada masa recovery nantinya Dan dalam konteks dampak sosial ekonomi para pemimpin ASEAN memberikan perhatian terhadap UMKM dan kelompok rentan lainnya Hal kelima yang dimuat di dalam deklarasi adalah menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dengan melibatkan multi-stakeholders dan multi-sektoral Dan para pemimpin mengapresiasi kerja ACC yang anggotanya para Mendo ASEAN dan juga ACC Working Group on Public Health Emergency Hal yang keenam menugaskan para menteri ekonomi ASEAN untuk memastikan berjalannya supply chain connectivity Sehingga perdagangan dapat terus berjalan Dan yang ketujuh adalah mendukung realokasi trust fund ASEAN guna membantu ASEAN di dalam menangani COVID-19 Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan termasuk tujuh putir yang ada di dalam deklarasi sebagai hasil KTT khusus ASEAN di dalam menangani COVID-19 Dan pada siang sore nanti yaitu pada pukul 2 sampai pukul 4 Insya Allah Presiden Republik Indonesia akan kembali melakukan pertemuan KTT khusus ASEAN plus 3 Yang berarti 10 negara ASEAN bersama dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan Yang akan membahas penanganan COVID-19 Demikian, terima kasih Terima kasih